Halo, selamat malam tumpulnya Taring KPK yang hendak menyelidiki kasus swap Komisioner KPU Wahyu Setiawan serta diduga melibatkan satu nama penting di PD Perjuangan menominasi pemberitaan media masa nasional pada pekan ini. Kasus itu pun wajib disoroti secara terang-benderang oleh media demi mengembalikan lagi kepercayaan publik kepada KPU jelang pilkada serentak September mendatang. Selain operasi tangkap-tangan KPK yang anti-klimaks, editorial view layar demokrasi malam hari ini juga akan menyoroti ribut-ribut pemakzulan Gubernur Andis Klaswedan setelah banjir besar awal tahun ini serta endorsement Presiden Jokowi terhadap Sandiaga Uno untuk maju di Pilpres 2024. Bersama saya Budi Adi Putra kami akan hadirkan informasi dan pembahasan mendalam mengenai perkembangan politik demokrasi terkini dalam layar demokrasi. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada ketua anggota KPU Republik Indonesia, dan kepada seluruh jajaran KPU Indonesia. Ini murni masalah pribadi saya, dan saya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPU. Ketika KPK mengundang kami pun saya akan datang, itu merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara. Oke, itu topik pertama kita pada malam hari ini, dan malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai topik hangat sepekan bersama para jurnalist senior. Ada Mas Arief Zulkifli, Kepala Pemerintahan Korporat Tempo. Terima kasih Mas Arief kembali datang ke CNN Indonesia setelah kita impor dari pengendaran dua hari terakhir. Kemudian ada Bang Teguh Santosa, CEO dari Remol Network, Bang Teguh, terima kasih sudah datang. Ini juga dari Sumatera Utara, ada Alvito di Nova Ginting, tuan rumah kita, Pemret, Detik.com. Bang Vito, thank you, sudah datang. Anda ada yang mau ditanya dengan ini? Karena Anda pengen jadi host mungkin sehat sekali. Saya mau tanya saja, PDIP katanya datang ke Dewan Pers. Mas Arief ini juga salah satu anggota Dewan Pers, kita tanya, apa sebenarnya yang dilaporkan? Ada beritanya dulu nih, boleh diputirin enggak beritanya? Enggak usah jadi nanya kalau kayak gitu. Ya, gapapa, gapapa. Nanti abis itu tanya ke Mas Arief. Boleh diputirin beritanya? Oke. Ya, sebentar ya. Ini masih dicari oleh produsernya nih ya. Oke lah Pak, Mas Arief gimana ceritanya? Gini, di Dewan Pers itu kita menerapkan kode etik. Bahwa jika ada laporan yang secara langsung atau tidak langsung melibatkan atau menyangkut lembaga atau individu dari anggota Dewan Pers, maka si anggota itu enggak boleh ikut. Ah, gitu. Jadi, karena kita dengar-dengar ini ada kaitan dengan meliputannya tempo, maka saya mengambil inisiatif untuk tidak hadir. Tapi yang saya dengar dari teman-teman adalah... Yang menemui ya? Yang menemui adalah mereka hanya berkonsultasi. Ya, tim... Tim advokasi PDIP hanya berkonsultasi, menyangkut undang-undang pers yang berlaku selama ini dan bagaimana Dewan Pers bekerja selama ini. Jadi, lebih kepada konsultasi. Belum ada pelaporan apa-apa. Ada kasus yang membuat mereka resah? Apa sesuatu yang membuat PDIP perjuangan resah? Kemudian perlu dikonsultasikan? Yang sering kita baca di media, itu keluhannya adalah mereka sering menyebutnya sebagai framing ya. Jadi, media memframe sesuatu begitu. Nah, tentu saja kita bisa berdiskusi tentang apa itu framing dan apakah yang selama ini terjadi adalah framing. Sekedep PDIP perjuangan, Hasto Kristianto ketika ditanya mengenai kasus ini, pernah juga menyebut bahwa seperti kata Mas Arief tadi, bahwa ini ada framing-framing dari pihak-pihak luar yang katanya ingin menjerunguskan atau menyedutkan PDIP perjuangan. Yang kita dengarkan itu pernyataan Hasto Kristianto. Ronald Rashid itu di dalam cerita kita sering mendengar. Tetapi kalau Harun ini saya tidak tahu di dalam posisinya di mana. Dan kemudian sekali lagi, ya kami percayakan karena dengan berita ini menunjukkan adanya berbagai kepentingan yang ikut membuat framing. Sebagai contoh, ada pihak yang melakukan framing seolah-olah yang namanya Doni itu staf kesekjenan ditangkap. Saya mencari-cari yang namanya Doni, staf saya ini namanya Doni. Itu kan sebagai contoh framing. Jadi kita hormati dari KPK ketika mengatakan bahwa ada beberapa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini saja juga sebagai sebuah proses kemajuan. Pak, saya mau ke Bang Vito. Ini kalau melihat semuanya berkirinan. Harun tadi menjadi salah satu variable penting dalam mengungkap kasus ini. Sebelum nanti kita bicara tentang drama-drama lain yang setiap hari kita sudah bahas. Harun ini jadi variable penting yang sekarang justru jadi missing link. Yang kemana, entah kemana dia? Sebenarnya juga ada Saiful kan sebenarnya. Dan Saiful itu kan katanya juga apa ya. Saya nggak tahu nanti bisa dikoreksi Mas Hasto kalau salah. Barangkali katanya juga staf juga atau orang dekatnya Hasto. Tapi media memframing nggak seperti kata Mas Hasto? Tapi di KPK kan disebutkan swasta. Kita juga nggak tahu tuh swasta atau negeri. Tapi maksud saya gini, kalau misalnya dibilang framing ya kan kayaknya media apa adanya saja menghadirkan. Kita kan media ya secara hubung nggak akan mungkin konyol-konyol juga ngapain juga kita mengarah-ngarahkan. PDIP, ruling party gitu kan. Sampai sejauh ini nggak punya isu apapun gitu. Tapi pas kebetulan kasusnya menimpa apa namanya circle PDI pasti kita akan bicara PDI perjuangan. Jadi framingnya karena memang melibatkan orang besar, partai besar termasuk komisional KPU. Saya rasa sih gini, kalau misalnya pada akhirnya itu dianggap sebagai framing, caranya gampang. Buka aja faktanya gitu. Ini kan kesannya kayak ada konsolidasi hukum gitu. Mempersiapkan, kemarin kan ada pengacara, kemudian juga ada Pak Menkumham ya kalau nggak salah ya. Di situ terus kayaknya konsolidasi secara hukum. Padahal ya kalau misalnya framing, salah tinggal dijawab. Media pasti akan memuat. Oke, kita belanja masalah dulu. Apa namanya, dengan diskusi berhari-hari tentang kasus ini, banyak orang yang mencium ada aroma kejanggalan yang begitu amis di, apa namanya, dalam proses OTT-nya, proses penggeledahan, sampai hilangnya harun entah kemana gitu. Bang Tegung, lihatnya gimana nih? Apa yang Anda lihat dari kasus ini? Kita kan memang pendekatannya induktif ya. Jadi begitu tanggal 8 terjadi penangkapan komisioner KPU dan itu kan mengagetkan. Maka kemudian kan teman-teman bergerak untuk mencari apa sebetulnya ini. Nah, kita lihat konsistensi. Kasus ini berkembang sejak paling tidak Juni 2019 ketika PDIP minta supaya PKPU yang mengatur tentang caleg yang mengisi calon yang meninggal dunia, Bang Raja Udin Kemas itu adalah diberikan kepada partai, bukan kepada yang memperoleh suara terbanyak. Tanggal 31 Agustus juga PDIP menyampaikan hal itu. Jadi kalau misalnya tadi kita sama-sama mendengarkan Mas Hasto Kristianto mengatakan bahwa dia tidak tahu Harun Masiku misalnya agak lucu. Karena dalam tiga surat PDIP secara konsisten disampaikan bahwa mereka minta supaya suara itu diberikan kepada Harun Masiku. Yang oleh KPU dianggap agak muskil. Kenapa? Karena peraturan yang dipegang oleh KPU tidak bisa. Apalagi Harun Masiku adalah... Punya legal basis, putusan mahkamah agung. Nah, disini nanti akan jadi satu persoalan lagi tuh. Jadi, kalau disebut framing saya kira ini seperti kita melihat puzzle-puzzle yang berserakan. Ditangkap tanggal 8, kemudian ditangkap itu adalah orang-orang yang tadi kemudian disebut swasta tapi orang tahu dia siapa gitu ya. Kemudian ada beberapa nama mantan caleg PDIP juga disitu. Jadi ini puzzle-puzzle yang kemudian... Dirangkai. Dirangkai. Jadi, di mana framingnya begitu? Kita hanya membantu publik untuk meriwain lagi. Oh, ini pernah terjadi, ini pernah terjadi, ini pernah terjadi. KPK membuat problematika puzzle-puzzle ini menjadi lebih satu, menjadi sebuah frame yang utuh? Atau justru KPK proses penegangan hukum belakangan ini membuat puzzle-puzzle semakin berserakan gitu, Mas? Saya kira memang repotnya dengan KPK yang baru ini, puzzle yang disebut oleh Mas Teguh tadi itu jadi makin sulit ya. Yang sederhana sekali misalnya, dispute tentang apakah surat permintaan untuk penyegelan itu sudah dikirim oleh komisioner. Itu juga sampai sekarang nggak clear. Karena Dewan Pengawas mengatakan kami belum terima. Begitu. Ya, siapa Pak Tumpak saya kira yang mengatakan itu. Kalau misalnya hari ini dikasih dalam 1 kali 24 jam sudah keluarkan. Sementara dari komisioner juga tidak ada penjelasan yang memadai. Jadi sebetulnya ada di mana nih bolanya ini untuk penyegelan itu baru satu kasus. Yang lain saya kira hilangnya Harun Masiku. Hilangnya artinya ketahuan, buron. Padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini variable penting dalam pengungkapan kasus ini? Disebut-sebut misalnya bahwa dia sudah di luar negeri pada tanggal 6, tanggal 8 terjadi penetapan tersangka. Tapi investigasi Koran Tempo yang menurut saya baik sekali 2 hari lalu menyebutkan bahwa ada indikasi-indikasi bahwa dia pulang. Hanya selang sehari setelah tanggal 6. Begitu. Jadi ada pulang, didapatkan jenis pesawatnya, bahkan sampai nomor kursinya diperoleh di situ. Dan kita kirim wartawan ke kediamannya di Sulawesi. Tetangga-tetangga menyebutkan pada malam itu mendengar suara orang Harun. Ada orang yang masuk yang sekelebat seperti Harun. Jadi ada hal-hal yang menurut saya mencurigakan. Gimana nih posisinya? Jadi KPK sekarang membuat hal-hal yang harusnya terang-menderang semakin hari semakin terang. Menjadi tidak terang. Menjadi tidak terang. Apa yang membuat semakin hari semakin tidak terang? Semakin hari kita makin tahu nih. Kalau bau bangkai kan makin busuk, makin kecium aromanya. Ini kok makin hilang gitu. Saya juga nggak tahu apakah karena ini anjaknya. Karena kabarnya ini kan tidak mendapatkan tanpa sepengetahuan pimpinan kan. Proses ini, proses operasi ini tanpa sepengetahuan pimpinan. Oh gitu. Meskipun kata juru bicara KPK, pimpinan mengetahui semua. Ceritanya kan sudah lama. Sudah lama dilakukan penyadapan dan kemudian baru langsung OTT kemudian dibawa ke kantor. Setelah itu mungkin ada keterkejutan-keterkejutan barangkali karena dewas juga tidak dimintai. Itu kan surat yang harusnya memang menjadi bekal buat penyidik. Apakah ini kemudian? Ya kalau misalnya Anda tanya, saya juga nggak tahu. Tapi saya mencoba sekali lagi merangkai puzzle. Apakah gara-gara ini kemudian ini jadi kayak patah-patah begitu langkah ke depan? Siapa yang membuat puzzle ini jadi patah-patah dan sulit untuk dirangkai? Dan apakah dalam beberapa waktu ke depan rangkai ini akan semakin jelas atau semakin kabur? Kita akan bahas itu saja. Kami akan segera kembali. Jadi proses hukum selama ini beberapa hari terakhir kita debatin, kita bahas, kita pelototi tempu macam-macam. Detik remol juga memelototi, menginvestigasi macam-macam, justru makin kabur atau justru makin kelihatan. Ada sesuatu yang janggalnya gitu. Kalau saya sih begini ya, saya selalu berusaha untuk melihat dari sudut yang positif. Ini karena ngomongnya sama Budi yang baru kan. Budi yang baru. Jadi saya pikir ini semuanya agak gamang. Pemerintahan, pemerintahan baru. Parlemen, parlemen baru. KPK, KPK baru. KPK baru yang ketika dia baru bertugas, ada satu board baru namanya Dewas, eh ada kasus begini. Mungkin konsolidasi di dalam juga belum beres. Jadi memang laik untuk dipertanyakan apakah itu apsah akhirnya. Karena ditandatangani oleh undang-undang yang lama, tapi kemudian actionnya di undang-undang yang baru, KPK baru. Nanti ini akan jadi, saya kira akan jadi satu perdebatan tersendiri nih. Apalagi itu bisa jadi bekal buat para peradilan ya? Ya, saya pikir bisa. Dan kalau misalnya kemudian para peradilan mengatakan, oh ya memang ini menyalahi prosedur. Lepas. Lepas. Nah kemudian yang kedua, dari sisi PDIP juga saya kira mereka wajar ya untuk jadinya ekstra. Kalau kita perhatikan ya, kirim tim ke Dewan Pes, kirim tim ke Mabes Polri, kirim tim ke KPU, segala macam KPK juga. Saya kira wajar karena kita kan semua sama-sama tahu PDIP itu partai besar. Dan kita berharap banyak pada partai besar, siapapun partai besar itu. Dalam hal ini PDIP yang sudah dua kali menang kalau kata Ibu Megawati. Dan diharapkan menang ketiga kali kan begitu harapan dalam Rakan Nas kemarin. Jadi kalau sekarang PDIP berusaha untuk memperlihatkan citra yang baik atau komitmen mereka terhadap. Wajar. Ya saya pikir bisa dipahami. Mereka ingat bahwa dalam peridur-peridur yang lalu itu, kalau kita bikin list, siapa partai yang paling banyak anggotanya yang ditangkap karena kasus korupsi. Nah partai ini salah satu yang ada di urutan atas kan begitu. Jadi saya pikir ini memang kasus yang bisa merusak sehingga mereka harus melakukan itu. Ya yang gini-ginilah yang kemudian membuat kita jadinya gampang. Ini apa maksudnya mau konsolidasi hukum tadi istilahnya. Atau apakah ini memang serius mereka tidak terlibat misalnya. Nah kita sedang menunggu saja. Tapi ada pertanyaan publik yang mempunyai, tadi Mas Tegup mengatakan ini transisi. Kita di awal tahun sempat dikagetkan KPK OTT loh. Berarti masih punya taji, masih punya taring gitu kan. Tapi kemudian makin lama-makin lama ada semacam apa ya, membuat kita ragu. Tapi sebenarnya gini sih, kalau menurut saya ya. Lepas dari bagaimana prosedurnya, siapa yang di, apakah isu itu dilemahkan atau tidak dilemahkan, dan citranya diburukan atau tidak diburukan, ini tangkapan besar. Walaupun angkanya 900 juta, cuman barangkali ya, relatif lah gitu ya. 900 juta. Gak cuman, banyak juga itu buat nasib pandangan. Ya artinya dibandingin yang lain, miliaran-miliaran. Kan perusahaan asuransi bisa triliunan kan begitu kan. Kita mau melihat bahwa ini ada praktik yang menyimpang, yang dilakukan dalam perjalanan menegakkan demokrasi. Lagi-lagi KPU. Kita kan udah pernah punya trauma nih, bagaimana anggota KPU satu persatu masuk penjara, pada akhirnya tinggal tersisa dua waktu itu. Setelah itu belum ada lagi kejadian. Terakhir barangkali mantan anggota KPU yang kemudian masuk. Ini kan sebenarnya harus jadi catatan kita bersama, bagaimana kemudian kita belajar gitu. Sekaligus untuk evaluasi juga, apakah praktik seperti ini hanya dilakukan oleh Wahyu di pusat. Pengki-pengki gitu ya. Di daerah bagaimana gitu. Tanpa berusaha untuk menggebuah uyah, tapi ini kan sudah ada presiden. Kalau ada presiden kan kita harus tris ke belakang. Apa kira-kira itu? Tapi kita bisa masuk dulu ke kasus Mas Arief gitu ya. Sebelum kita bicara nanti bagaimana KPU ke depan, bagaimana cara pencegah ini ke depan juga. Yang membuat KPK tidak bertaji dalam membuka kasus ini secara terang beneran. Kan kata Anda makin lama makin buram justru malah. Itu karena undang-undang yang barukah atau memang ada sebuah kekuatan lain yang memang tidak bisa dikendalikan sehingga membuat ini jadi puzzle-nya jadi tercera berat. Ini adalah diskusi kita yang sudah berlangsung beberapa lama sebelumnya bahwa upaya untuk melemahkan KPK itu bukan terjadi kali ini saja. Jadi di usia yang berapa? 20 tahun itu berkali-kali dicoba dilemahkan. Lewat revisi undang-undang, cicak buaya dan sebagainya. Dan sekarang di eranya Pak Jokowi justru ini berhasil. Betapapun ada reaksi begitu keras dari masyarakat tapi revisi itu tetap berlangsung. Kita semua sudah membedah apa konten dari revisi itu. Ada Dewan Pengawas, ada pelaporan kepada Dewan Pengawas untuk penetapan tersangka dan sebagainya itu juga sudah kita bahas. Jadi kalau kita lihat sekarang ada upaya untuk tidak serius menangani kasus ini, saya kira itu semua predictable. Ini empirisnya ya? Ini empirisnya. Jadi predictable. Nah pertanyaannya sekarang siapa yang dirugikan? Tentu masyarakat. Apa yang membuat masyarakat rugi? Pertama menurut saya adalah tingkat kepercayaan kepada KPU yang bisa merosot tajam. Tadi kita mengatakan bahwa ini cuma satu. Apa iya cuma satu? Jangan-jangan enggak. Apa iya cuma 900 juta? Jangan lebih. Kira-kira begitu. Ada beberapa hal yang menurut saya mestinya terbuka lebar kalau orang seperti Harun Masiku ditangkap, diperiksa dan ini terbuka. Misalnya, saya kasih contoh saja. PDIP berkeras bahwa yang harus menggantikan Pak Zainuddin Kimas adalah Harun Masiku. Padahal dia urutan kelima dengan 5 ribu suara. Yang KPU majukan adalah si Rizky dengan 44 ribu suara. Kenapa harus memilih Harun dan bukan Rizky? Padahal dua-duanya kadar PDIP. Ada yang mengatakan bahwa, oh Harun ini orang baik. Tidak ada bukti Rizky bukan orang baik. Saya kira kita pakai logika itu saja. Lalu ada yang mengatakan bahwa, oh Rizky ini bukan kader inti, katakanlah begitu. Karena dia menjadi calon, karena dia adalah anak dari salah seorang wali kota di Sumatera Selatan. Oh, Harun juga kader demokrat yang pindah ke PDIP. Jadi bukan organik ya, alasannya dibuat-buat. Jadi sebetulnya apa alasan sebenarnya? Nah, itu yang masih terjawab. Lalu kemudian kenapa harus ada suap? Padahal PDIP punya argumentasi yaitu putusan Mahkamah Agung. Jadi kalau dia mau berdebat, dia pakai pegang MA, KPU pegang undang-undang dan putusannya KPU. Nah, nanti dipersoalkan dari situ. Bisa persengketan antar lembaga, ke Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya ada ruang yang terbuka buat PDIP. Untuk memperjuangkan kader yang dikatakan terbaik tadi. Nah, persoalannya kenapa harus keluar uang? Itu misteri buat saya. Padahal punya legal basis yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul, apalagi ini yang dibela itu bukan kader so-called padre inti tadi. Apakah karena kita ketahui dalam laporan Tempo juga, dalam rapat di KPU sendiri, Wahyu mungkin minoritas sekali dalam mengusung Harun. Karena hampir semuanya memutuskan rezeki tetap maju. Apakah karena itu? Bisa juga, bisa juga. Cuma pertanyaannya adalah, kalau memang si Wahyu minoritas dan yang mayoritas mengindahkan rezeki, Gugat saja dengan menggunakan MA. Keputusan MA. Jadi ada pegangannya sebetulnya PDIP. Kita bergeser ke... Sebentar, tapi untuk menambah bobot misteri, Saya sudah tanya seorang komisioner yang saya kenal cukup baik. Saya tanya tanggal 6. Karena kan rapatnya tanggal 6, surat tanggal 7, kemudian tanggal 8 terjadi OTT. Jadi dalam rapat tanggal 6 itu, tidak ada dissenting opinion. Bahkan Wahyu pun setuju. Setuju? Setuju. Jadi tidak ada dissenting opinion. Jadi Wahyu bukan minoritas, bahkan bagian dari itu. Makanya ini tuh untuk menambah kadar bobot misteri tadi itu. Kenapa harus ada... Apakah ini mau diperpanjang oleh Wahyu, maksudnya begitu? Nah, yang menarik adalah kasus Wahyu membuat kita, mata kita terbelalak untuk melihat bagaimana proses mungkin manipulasi, mencoba hengki-pengki terkait dengan hasil pemilu yang coba dibatalkan lewat keputusan sepihak dari elit-elit partai ini. Menarik karena banyak kasus-kasus serupa yang akhirnya bermunculan setelah kasus Wahyu ini. Bagaimana kemudian ini bisa kita pahami dan kita jadikan pelajaran. Kita akan bahas itu. Usaha jendal. Kami akan segera kembali. Oke, ada pesan dari sponsor Mas Arief. Jangan terlalu banyak gerak, siapa tahu ada sambut asa di suaranya. Jadi, kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi pada kasus Harun, Rizky, dan Wahyu ini membuat mata terbelalak dan akhirnya muncul satu persatu orang-orang yang mengaku menjadi korban tadi, manipulasi meskipun menang suara pemilu, tapi banyak kasus. Nah, kita dengarkan dulu sebelum Anda komentar. Kita dengarkan dulu salah satu yang merasa dikorbankan atau menjadi korban dari praktek seperti ini. Kita dengarkan. Seperti diketahui bahwa pada pemilihan legislatif 2019 yang lalu, saya dari Dapil Kalbar 1 memperoleh suara terbanyak kedua setelah Pak Cornelis. Nomor urut saya pada waktu itu adalah nomor urut tujuh. Diambil oleh partai internal. Ini tinggal menjelang satu hari lagi mau penetapan. Apa yang terjadi? Saya dipecat. Apa alasan partai waktu itu, Pak? Pelanggaran kode etik. Kode etik yang malah saya nggak tahu. Jadi alasan KPU tidak bisa menetapkan saya karena tidak memiliki syarat dipecat tadi. Oke, ini salah satu kasus, Bang. Katanya sudah menang, macam-macam, tapi terakhir dicoba berkali-kali dengan urusan pelanggaran pemilu tetap menang. Sebenarnya maksud saya gini. Tapi dipecat partai satu hari jelang penetapan. Justru di sinilah kemudian KPK merasa menjadi bagian penting di sini sebenarnya. Di situ kemudian kan bukan hanya berhenti di Wahyu mestinya. Mereka akan mendapatkan feedback tentang banyak hal, tentang penyimpangan-penyimpangan yang mungkin saja terjadi. Karena itu melaksanakan kerja dengan baik, sebenar-benarnya dengan terang-benderang oleh KPK di kasus ini menjadi sangat penting. Jadi jangan kemudian buram lagi seperti yang kita bicarakan. Isunya sebenarnya di situ. Tapi praktek-praktek seperti ini gimana Anda lihat? Saya kira ini menurut saya bagus ya. Karena selama ini yang kita tahu permainan-permainan di dalam partai itu hanya orang harus membayar mahar untuk ditetapkan sebagai calon bupati atau wali kota atau gubernur. Itu yang sudah sering kita dengar. Kasus ini kemudian membuka kotak Pandora bahwa ada sebuah sumber penghasilan baru. Baru kita ketahui bahwa PAW itu juga bisa dimainin ternyata. Dan itu menyangkut kader-kader dia sendiri. Nah jadi menurut saya kalau KPK itu kita percaya dilemahkan karena alasan-alasan bahwa pembangunan harus dijaga, tidak boleh ada kegaduhan, kepala daerah dan para pengambil keputusan harus leluasa mengambil keputusan, tidak boleh ditakut-takuti oleh ditangkap dan sebagainya. Nah artinya tujuan atau motif ekonomi, motif pembangunan, maka sekarang kita langsung dikasih lihat sama Tuhan yang Maha Kuasa bahwa ini mengganggu pembangunan. Pembangunan apa? Ya pembangunan politik. Pembangunan politik itu akibatnya juga kepembangunan ekonomi. Pembangunan politik berakibat kepembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi. Sekarang bagaimana kepercayaan orang kepada KPU? Bagaimana kepercayaan orang kepada partai politik? Ini untungnya gini loh, sekarang ini isu 2019 selesai karena ada akomodasi politik yang dilakukan oleh Jokowi terhadap musuhnya. Bayangkan kalau misalnya Prabowo misalnya tetap menjadi rival di luar. Kita bisa bayangkan bagaimana kegaduhan yang terjadi gara-gara kasus ini. Dan ini pasti akan dikapitalisasi habis-habisan untuk politik itu. Bang Teguh, benar ya ini membuka kotak Pandora, ada sumber pendapatan lain, pencolengan lain misalnya yang bisa dimanfaatkan. Tapi saya kira kan itu bukan cerita baru ya. Soal itu kan cerita lama, kita juga udah dengar macam-macam lah soal penentuan nomor aja bisa ribut. Gak usah begitu. Soal siapa yang mau jadi anggota pansel komisi ini, komisi itu kan juga kita ngerti. Inilah dampak dari liberalisasi politik kita yang... Jadi kalau menggunakan istilah Arief Julkifli, ini Tuhan membuka satu persatu... Apa namanya? Dosa-dosa politik. Jenis-jenis rente politik gitu ya. Ini ada rente politik jenis baru yang kemudian kita pelajari. Oke, Bang Vito tapi kalau kita berharap misalnya, seberapa ini bisa jadi pelajaran ke depannya untuk KPU, untuk KPK, bahkan KPK juga dalam menelisik sebenarnya ini ada rente baru nih sebenarnya. Harus tuntas dulu menurut saya ya. Jadi pembuktian Wahyu ini harus dituntaskan untuk menjadi perusahaan yang bagus. Dan KPU dipaksa untuk transparan, benar-benar terbuka, membelajati apapun yang harus menjadi kebutuhan. Anda bayangkan ya, urutan yang akan terjadi yang kita bisa proyeksikan, kita bayangkan ya, kepercayaan orang kepada KPU turun. Lalu KPU harus menjalankan pilkada untuk memilih kepala-kepala daerah yang bertanggung jawab terhadap pembangunan. Apa yang dibayangkan pemerintah, pembangunan yang merata, infrastruktur yang berjalan di mana-mana, itu dipimpin oleh kepala daerah. Nah bagaimana kepala daerah itu bisa kredibel dan dipercaya kalau penyelenggara pemilunya dipersoalkan dan tidak pernah tuntas kasus-kasus yang melibatnya itu. Jadi ini berpengaruh ya kepada agenda politik ke depan ya? Pasti. Sangat berpengaruh. Apa yang paling penting untuk kita pelajari, KPU pelajari, dan bagaimana kita bisa rebound, terutama kepercayaan publik gitu. Bisa-bisa ini golput jadi makin banyak, ah gimana percuma saya pilih, saya pilih orang. Itu bahaya yang lain tuh. Ternyata partai politik mengganti calonnya. Artinya apatisme politik kan? Exactly. Makanya sebenarnya KPK harus bergerak dengan sangat clear, KPU memberikan dukungan. Seberapa punya optimisme dengan klanskap politik dan hukum sekarang nih? Ya sekolah sampai sekarang ya seperti kita bicarakan masih buram kan. Satu lagi sebenarnya PDI Perjuangan punya kepentingan untuk menunjuk. Kalau misalnya memang tidak terlibat dalam konteks institusi, ini bukan saja. Ini penting, PDI Perjuangan jadi variable penting juga untuk mendorong proses ini bisa terbuka dan finish gitu. Gimana Anda lihat? Ya memang akhirnya... Anda lagi pikir kata-kata yang aman ya? Saya mengerti, saya mengerti Anda. Saya akan, misteri itu akan merangsang orang untuk berimajinasi. Imajinasi lain yang juga sedang ramai dibicarakan terkait dengan PDIP ini kan adalah semacam, oh ini ujian bagi Pak Jokowi gitu ya, atau ujian Pak Jokowi bagi PDIP, apakah mereka akan meloloskan anak dan menantu dalam... Oh ini sampai ke sana ya? Sampai ke sana, mau tidak mau karena misteri itu akan merangsang kita untuk berimajinasi. Sampai juga ke sana. Ini yang... Saya mengerti kenapa dia lama sekali tadi. Dibicarakan oleh banyak orang gitu. Ya kan, dan ini kan jadinya sangat mengganggu PDIP juga sebagai partai yang jangkar tadi kan begitu. Bisa nggak masuk variable Jokowi tadi dalam pusaran? Jadi jangan menjadi sandra kemudian. Jangan sampai ini menjadi saling sandra. Potensi saling sandra-nya di mana, Bang? Kan kita sekarang melihat perjalanan. Ya ini gue jadi ngomong nih. Ini budi yang baru nih. Iya kan, Nama Teguh. Emang kalau sampai jelas ngomong. Apa namanya, kita lihat Gibran yang masih menunggu. Kemudian juga Bobi yang masih menunggu di medan sana. Ada dua lagi katanya. Ada pamannya Bobi, ada pamannya Gibran. Itu juga. Ada anaknya Wapres juga. Nah ini yang terkait dengan sebelah sini. Oh sebelah sini, oke oke. Jadi orang kan sekarang melihat bahwa, oh ini jangan-jangan memang sedang meminta kepastian. Jadi katanya... Jokowi meminta PDIP begitu? Mungkin pastikan, apakah... Karena saya sangat yakin... Memang kan Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa anaknya tidak akan turun ke panggung politik. Tapi kemudian kita lihat Gibran datang dengan percaya diri. Bobi juga datang dengan percaya diri. Bahkan sampai ke rumah Prabowo. Jadi ini pasti aksi yang tidak mungkin dilakukan tanpa persetujuan orang tua. Ini menarik ini, ada bargain baru. Ini orang baca, ini bukan saya. Kita kan tadi tugas kita memut-mut puzzle itu. Anda kan mengartikulasikan apa-apa. Kalau main QQ, ini pinggirannya nih. Ini pinggirannya. Belum dibantik, belum dibantik. Tapi ini variabel baru yang kemudian melihat bagaimana lansi ke politik depan pasca kasus ini. Maksudnya begini, makanya kalau kita tidak ingin terjebak pada derivat dari misteri-misteri itu, ya ini mesti dibuka. Ujung-ujungnya sama, semua mesti dibuka. Berarti artinya, Bang Teguh mengatakan Pak Jokowi punya kepentingan untuk memotivasi lah ya. Karena kan tidak bisa mengintervensi kan. Kalau bilang Pak Jokowi punya kepentingan, yang kemarin apa kepentingan Pak Jokowi ketika memuji habis Sandiaga Uno dalam sebuah forum besar ditonton banyak orang dengan bahasa yang tanpa ternyek alih-alih. Kita akan bahas itu, saya juga. Kami akan segera kembali. Selamat ya. Terima kasih.